Hai nomor 29 perhatikan skema sintetis protein berikut DNA ya DNA ini ada di dalam inti sel ya dioksi nah kemudian dengan bantuan enzim polimerase ya maka akan dibentuklah RNA ya mRNA mRNA ini adalah suatu apa cetakan ya yang di dalamnya ada kodon nah kodon itu di sini posisinya nah ini kemudian akan keluar dari inti sel ya menuju ke ribosom ribosom ini bisa nempel di retipul minoplasma atau pelayang-layang sendiri ya ini adalah ribosom nah kemudian di ribosom ini ini dengan bantuan RNAT ya RNAT setiap RNAT ini akan memegangi satu apa eh satu asam amino ah mRNA transfer ada 20 macam asam amino nya juga ada 20 macam dan nanti setiap cetakan dari kodon ini akan memanggil RNAT yang berbeda nah di ribosom nanti dipanggil satu-satu eh kamu ke sini memberikan misalnya protein yang bulat terus ada RNAT yang lain yang membawa protein segitiga dipanggil di kode berikutnya ya akan segitiga ditempelkan di sini begitu securusnya ya sampai seluruh kemudian ini selesai terbentuklah asam amino dengan urutan ini protein yang berbeda-beda ya sesuai dengan pesanan dari DNA jadi nomor 29 proses pertama ini adalah transkripsi ya kemudian dibawa ke ribosom ribosom nah ribosom akan dibentuk suatu asam amino dengan bantuan RNAT jadi jawabannya adalah yang B kayaknya ini pembahasan nomor 29 sampai jumpa di video selanjutnya